Jadi begini, terkait dengan pencoblosan di luar negeri, memang kan potensi kecurangan itu akan ada. Karena memang prosesnya sangat minim diawasi. Bahkan masyarakat juga tulis untuk mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara di luar negeri. Artinya ini adalah tugas dari KPU untuk memastikan bahwa penyelenggara yang dipilih untuk bertugas di luar negeri itu bekerja secara independen dan juga menjaga profesionalitasnya dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di luar negeri. Nah komitmen ini yang harus dijaga kalau kita ingin memotret pelaksanaan pemungutan di luar negeri. Begitupun pengawas pemilu, pengawas pemilu pun di luar negeri hanya ada satu, Panwaslu LN. Nah ini akan sangat sulit untuk mengawasi proses pemungutan di luar negeri.